Jajaran Polsek Jambi Selatan kembali menggelar peraliris kasus pencurian pemberatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Jambi Selatan AKP Rita Purnama Sari dan didampingikan reskrim Ibda Aprianesdi beserta jajaran kepolisian Polsek Jambi Selatan. Dan dihadirkan dua tersangka yang berinisial R dan AS. Ada pun barang bukti yang disita milik tersangka adalah dua buah hakim mobil PS merek GS 65A, dua buah kunci ukuran 12 dan 14, dan satu kendaraan motor. Tersangka dikenakan pasal 363 ayat 1 huruf ke 3E, ke 4E, dan ke 5E, kawapidana, dan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun penjara. Pencurian dengan pemberatan lebih berubah hakim mobil PS. Kalau menurut tetangan tersangka, baru sekali lagi. Mobil itu di mana warga? Mobil PT. Ini di sebuah gudang. Tapi walaupun jadi satu, ini memang sedikit jalanan? Ya, ada beberapa kali kejadian penjurianannya. Kalau sementara belum ada pengakuan, baru tersangka yang ini baru satu kali yang ada di kerangannya. Bu, mereka berat pemberantian ini digunakan takutnya? Kalau sementara dari hasil pemeriksaan dijual untuk peluang pribadi. Mereka mantang karyawan sana? Ya, mantang karyawan. Mantang karyawan sana. Keduanya, Bu, ya? Gimana? Keduanya. Keduanya. Jadi karena dikenali dari CCTV, ada beberapa saksi yang melihat, kemudian dicek di rumah, dan ada bidunya juga. Barang pribadi yang ditamankan apa? Sementara barang pribadi yang ditamankan, aki, dua buah aki mobil PS, kemudian kendaraan yang digunakan berupa bidang motor, kemudian ada kunci juga, kunci untuk membuka kuncinya di mobil. Pasal yang dikenakan? Pasal yang dikenakan, sementara pasal 363 yaitu penjurian dengan pemberatan, zaman hukuman 7 tahun. Dari Jambi, Silvia Karolin Tribrata TV, Salam Tribrata.